Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan memberikan sedikit informasi ya Yang dimana buat untuk orang umum saja Karena terkadang kita sedikit menyepelekan ya Sampai pada sambungan kabel Di sini kita akan beri contoh Di sini ada kabel Terkadang kita akan menyambung kabel Namun terkadang kita sepele Terkadang kita cuma di pelintir gini Terus kita isolasi ya Tapi di sini untuk jangka panjang Kayak gini kurasa tidak aman Karena kabel serabut tembaga ya Di sini seringnya dia akan berjamur Setelah tersentuh oleh keringat tangan kita Jadi untuk ini saya memberikan sedikit tips Bagi orang umum yang belum punya solder Untuk orang umum saja ya Untuk solder kita Kalau memang belum punya solder Kita cukup beli korek elektrik di online shop Banyak yang untuk model ini cukup recommended Karena dia tidak Cepat rusak Karena aku sudah sampai diisi ulang Satu kali kemarin Dicoba buat ngelas beberapa kali Sampai sekarang Sampai buat Nyalain Rokok Ya di sini bisa Kita akan buktikan Di sini untuk bagi halayak umum Cukup multi Di mana bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari Dan juga untuk pengelasan Dan juga untuk penyolderan instan Di sini kita siapkan tinol Dan korek elektrik Eh korek Korek last ya Di sini namanya Dicari di online shop Korek last Gitu saja Korek last cari ya modelnya Kalau bisa ya Ya seperti ini Atau yang lebih mahal lagi kan banyak Kita akan coba Untuk menyalakan Dan di sini Sambil dipanaskan Kita tempelin tinol Dia sudah nempel Oke Diketak sedikit Di sini sudah nempel Ya sempurna ya Di sini sudah nempel sempurna Dan hasilnya pun Kuat Namun di sini disarankan penyambungannya Jangan seperti ini ya Karena saya tadi asal nyambung Kita tarik dulu Untuk kan Sampai dia putus Untuk penyambungan kabel Kalau Tidak ada terminal Ya terpaksa Harus disambung begini Cuma untuk korek Elektrik Korek last ini Biasanya emang Diperuntukkannya Pengelasannya seperti ini ya Karena Kabel Bagian karet Agar tidak terbakar Kita cukup Coba kalau kita Posisi mepet begini Kan agak susah Gimana dia Tino langsung dipanasin Dan Hasil nempelnya kurang sempurna Udah nempel sih Cuma kurang Kurang yakin saja Dan di sini tinggal ditekuk Di isolasi Jadi Lebih kuat Daripada Sekedar Disambung Biasa Tanpa Disolder ya Oke Semoga Bermanfaat Untuk Semuanya Untuk Tips sederhana Untuk Semua orang ya Terkadang Tukang servis Juga butuh Kalau Listrik padam Bisa gunakan ini Namun Kalau yang Dimotor Jangan deket-deket Tenggi Takut Bensin Kebakar Oke Sekian dari saya Semoga Bermanfaat Untuk Semuanya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh